Partai Amanat Nasional menilai Erik Thohir akan menjadi kuda hitam dalam pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan juru bicarapan Dimas Prakoso Akbar yang menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia dalam Bursa Calon Wakil Presiden 2024. Dimas menilai peta politik Pilpres 2024 semakin hangat sejak deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari BDIB. Hal ini membuat peta Jawa Pres lebih mengerujut sehingga pertarungan saat ini bergeser ke peta Jawa Pres. Erik Thohir dinilai dapat bersaing dengan figur lama di kancah politik. Hal ini lantaran hasil kerja keras dan prestasinya selama menjabat sebagai Menteri BUMN. Namun Dimas menyebut terkait Jawa Pres masih sangat dinamis. Meski belum mendeklarasikan Capres-Jawa Pres, namun Ketua Umum PAN, Sulkifli Hasan, sering menyebut punya kedekatan khusus dengan Erik Thohir. Dimas berharap Pilpres 2024 diramaikan sejumlah figur baru, bukan hanya figur lama yang bertarung di Pilpres sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!